Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kalian semua super di pagi hari ini Jangan lupa secangkir kopi di pagi hari Kita semua memiliki masing-masing kegiatan dan pekerjaan dalam kehidupan ini Namun yang paling baik di dalam menghiasi Setiap kegiatan dan pekerjaan setelah aktivitas yang kita miliki adalah sebuah kejujuran Kali ini Mr. Kang akan bercerita kepada kalian tentang kisah nyata dari sebuah kejujuran Kang pernah mengalami itu kurang lebih tahun 1993-1994 dalam pilihan Karena memang aku tidak memiliki pendidikan yang tinggi Ketika datang ke kota besar, ke Jakarta Kalau bahasa orang mah merantau Ada lagi bahasa yang lebih keren merubah nasib Memang nasib bisa dirubah Karena asal katanya nasib Nasib pun nasaban Perhitungan jadi bisa dirubah Kira-kira seperti itu Ya karena orang bilang pergi ke Jakarta merubah nasib Ya Ya Intinya adalah ekonomi Pada saat zaman itu sangat selesai Nah ketika Kang datang ke sebuah Jakarta Pada tahun 1993 Ya kurang lebih 9-1994 Saat itu pertama kali akan datang menemui seorang sahabat Dia sedang kuliah Itu pertama kali akan hadir ke kota Jakarta Adalah dengan tidak memiliki bekal apa-apa Ya pengalaman tidak ada Baru pertama kali itu saya adalah berangkat ke sana Yang kemudian setiap hari akan mencoba mempelajari Apa sih kehidupan di kota Jakarta Yang begitu sangat katanya keras Begitu sangat dulu persaingnya Ternyata di sana akan bisa memperhatikan Setiap pagi betul sekali Kurang lebih waktunya penuh dengan aktivitas Kemudian setiap hari demikian juga Nah saat itu yang akan lakukan pertama kali adalah Bagaimana diri ini tetap bisa dekat kepada yang mahasis Ketika setiap waktu sholat tepat Waktunya akan selalu ada ke masjid Atau ke mushalat terdekat Di sana bertemulah bersama ustad-ustad Pengurus masjid yang biasanya jadi imam di sana Bahkan sempat juga melaksanakan sholat subuh Ketika akan menemui ini di depan siapa ya Itu kan saya jadi imam Ternyata Pajiromai Ramah Percisakan sholat di masjid Memang penggerapatan terhadap itu Alhamdulillah bisa sholat subuh Bersama beliau Namun akan juga kita tahu saat itu apa kan Ani dan reka Ikut sholat subuh terjamah di masjid itu Kita tahu juga kan Yang jelas memang bersama-sama dalam banjir Omayitama Nah setelah tahu seperti itu Maka akan juga sesuai ke masjid itu Bukan dengan harapan ingin bertemu ke masjid lagi Tetapi memang masjid itu sangat nyaman Ya kata masjid itu AC loh Masjid ini ada AC nya Jadi begitu masuk ke Adam Jadi mau baca kurang Adam Mampu ke Adam Ketika itu Sudah di masjid malam Ya sholat malam Akan bertemu dengan seseorang Nah seseorang itu berkata Gimana mas ya Dikirain akan dari Jawab berada di Sunda Tapi gak pak Saya tinggal di pesan sebelah pak Gak berolah bersama beliau Nah kerja? Belum saya belum kerja Pesannya gimana? Seperti ini ya pak Kadang-kadang ada seorang ustad Di musholat Yang menyuruh saya Ngajar-ngajian anak Ngajar-ngaji juga Terus aja Ngajar-ngaji Nah orang tersebut bilang Besok pagi ke rumah Besok pagi setelah sarapan Datang ke rumahnya Kebetulan rumahnya itu Sudah jauh Sudah jauh dari masjid itu Dia bilang Saya akan pergi ke luar Di saat titik rumah ini Nah sampai di rumahnya ya Dia titik rumahnya Menginggalkan uang Nah menginggalkan uang itu Dia bilang Pokoknya uang ini Nanti ada uang Bayar listrik Ada uang untuk Bayar sampan Kalau kamu mau Menggunakan untuk makan Silahkan makan Kamu atur uang ini Sedemikian rupa Saya bersama keluarga Akan pergi ke Luar negeri kurang lebih Tiga minggu lah Dia bilang Kurang lebih tiga minggu Ya orang-orang kaya Dan jaman dulu Mungkin pergi ke luar negeri Ya Ke Malasia Ke Singapura Dan Lainnya Biasanya dia ke Australia Juga Nah saat itu Ditinggalkan Uang itu Akan masih ingat itu Kurang lebih Satu jutaan lah Tahun itu Satu juta Sudah benar Sudah benar Tapi Akan menggunakan uang itu Dengan teliti Nah sehingga Akan punya pemikiran Bahwa Uang yang akan digunakan itu Adalah Setiap kali digunakan Akan melakukan pencatatan Dari pertama tanggal berapa Ya kan Hari apa Sudah benar Sudah benar Uang itu Buat apa saja Nah selama Tiga minggu berjalan Sudah berlalu Ini belum pulang juga Yang punya rumah Belum pulang Tapi akan tetap nunggu Nunggu terus Dulu kan Sistem belum ada handphone Yang sekarang Ramu Belum Belum ada handphone Ada telepon rumah sih Tapi dia Selama ini Tidak ngelepon rumah Akan tunggu Ternyata Sampai kurang lebih Satu juta Tidak ngelepon rumah Tapi keuangan itu Rangkata semuanya Pokoknya Uang itu Masih sisa Sekitar Tiga letus Tujuh puluh Berapa Gitu Tapi masih tersisa Uang itu Setelah Dia datang Dari luar negeri Ke rumahnya Pulang bersama Istri dan anak Anaknya Sampai dia sampai rumah Apa yang dia Dia tanyakan Terutamakan Dia tanya Sehat Mas Dia menanyakan Kabar Sehat Alhamdulillah Sehat Dia sama sekali Tidak meniak Barulah Setelah dia istirahat Akang menyerahkan Pembukuan itu Diserahkan Sama akang Pembukuan itu Ya Ini Beserta Sisa uang Di dalam buku itu Pada malam hari itu Dikasih Akang Uang Sisanya itu Mas Beli Balang nasi Lima bungkus Beserta Buat Apa namanya Penjaga yang Di masjid itu Buat akang Dan buat Masjid Bukan buat Tia Akang belilah Ya udah Akang beli saja Lima bungkus Memang pesannya Buat di masjid Dan buat Akang Akan bawa ke masjid Makan bareng-bareng Di masjid Setelah makan Barang-bareng itu Kemudian Akang Kembali lagi Ke rumah Nah ternyata Itu hanya Sebuah tes Saja Dari Si pemilik rumah Itu Yang kemudian Ternyata Dia nanya Kepihak masjid Apa betul Saya beli Nasi goreng Itu Nah itu Tesnya Saya dikasih Tahu Sehari kemudian Oleh si Marbot masjid Kalau pemilik rumah Datang ke sana Menanyakan Apa betul Saya membuat Nasi Makan bareng-bareng Dan berapa Bungkusnya Tapi alhamdulillah Biar ganteng Begini Akan jujur Ya Misalkan jujur Nah udah begitu Tapi akan Hanya tersenyum Saja ketika Marbot cerita itu Dan ternyata Memang itu Sebuah testing Dari pemilik rumah Dan kemudian Setelah dia tahu Akan jujur Akan diperkenankan Dan ikut bersama dia Mengelola Apa Dunia Perdagangan Bersama beliau Nah disanalah Banyak cerita Banyak kisah Banyak tahu Cara pengelolaan Perdagangan Ya kan Disana Akan bisa Masih ingat Pernah bertemu dengan Almarhum Warga Saputra Sering ya Beli menu Ke tempat kita Kalau di Senayan Lagi olahraga Kita akan Dagang pakai tender Kadang-kadang Kalau Pernah juga Bertemu dengan Banyak lah Kayak Adam Jordan Dan teman-teman Yang pada Kuliah di Unik Pancasila Ya Kemudian yang Di UI Itulah Pengalaman Ternyata Dari sebuah Kejujuran Mendapatkan Kepercayaan Dan Pertahankan Kejujuran itu Hasilnya adalah Berbuah Kepercayaan Dari orang lain Maka Berupalah Menghiasi Setiap aktivitas Pekerjaan Dan apapun juga Bersama orang-orang Di sekitar kita Lengkapi Dan hiasi Dengan sebuah Kejujuran Insya Allah Kejujuran Akan membawa Sebuah Kepercayaan Dan apabila Orang sudah Percaya pada kita Seperti apapun Akan selalu Terikat hatinya Kepada Kejujuran kita Sebuah Kejujuran Adalah Sebuah Kemaskuran Kemaskuran Adalah Sebuah Kepercayaan Kepercayaan Akan mendatangkan Kemahuran Selamat pagi Selamat Beraktifitas Selamat Menerapkan Kejujuran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh